Intro Ayah saya favorit banget sama musik-musik Kayak musik Arab, berbagai jenis musik sih Belajar gitar pertama kali SMP Kalau piano itu dari SD Bikin lagu itu buat aku seperti curhat Cara untuk melepaskan sesuatu yang ada dalam diri Yang mungkin gak bisa di Aku pertama kali bikin lagu itu kelas 6 SD Seusia aku anak-anak lainnya itu pada bikin diari Kalau aku tulis lagu Dan kalau untuk sekarang ya mungkin Bikin lagu itu mengurangi intensitas Aku pergi ke psikolog atau psikiater Emang orang-orang kita ini menganggap pergi ke psikolog atau psikiater itu Adalah suatu hal yang tabu gitu ya Tapi buat aku kita gak perlu ngalu untuk minta bantuan Kalau memang perlu Yang menyenangkan adalah bertemu dengan banyak kenalan baru Dan bertemu dengan orang-orang yang menarik Ya bisa dibilang nyantrik-nyantrik gitu Itu membuat hidup menjadi lebih seru aja Kayaknya gak ada yang lebih menyedihkan dari patah hati deh Tapi pada saat patah hatilah Itu adalah saat-saat yang paling produktif untuk bikin lagu Kalau lagi happy biasanya kita sibuk berkencan Sibuk nonton bioskop atau liburan atau kemana Tapi kalau misalnya patah hati Lo pasti ada di kamar dan lo sedikit penerungan Album antagonis Umur hidupku itu aku sering disangka sebagai the bad guy gitu loh Dan disangka antagonis Sebenernya judul aslinya dari album ini tadinya maunya antagonis yang baik hati Cuma karena kepanjangan dan demi mudah diingat sama orang-orang Maka aku persingkat menjadi antagonis Ada satu lagu di dalamnya yang menceritakan pengalaman aku yang pernah ditolong sama seseorang Tapi di masyarakat itu orang tersebut dianggap sebagai bukan orang baik-baik Jadi aku ada satu lagu khusus buat dia yang berjudul antagonis itu Duet sama Mas Sujiwo Tejo untuk albumnya beliau Ikut tournya di Gembleng juga sama Mas Sujiwo Tejo Sepet rilis single di tahun 2010 Sebelum rilis album ini Aku bikin soundtrack untuk film horror yang disutradarai Mas Rizaman Topani Kalau untuk sekarang ya saya sangat berbahagia sih dengan era digital ini Bisa bikin album sendiri, bisa produce sendiri, wah swadaya lah Yang pasti aku melihat referensi dari teman-teman aku Referensi teman-teman terdekat aku Yang banyak joinnya ke Insight Kontraknya masuk akal dan bisa diterima Dan tidak melakukan biaya Aku seneng banget karena Baditone Studio ini deket banget ternyata sama rumah aku Meskipun aku baru tau ya Tapi pas aku naik Ini tempat nyaman banget, private banget Mungkin besok-besok mau coba recording disinilah Teman-teman, dengerin ya album aku Antagonis dari Riani Sofana di seluruh platform digital Juga follow IG dan Youtube aku ya Riani Sofana Thank you